Riwayat Orang Kudus 3 Februari, Santo Ansgarius Uskup Ansgarius lahir pada tahun 801 di daerah Amiens, Perancis. Ia dikenal sebagai seorang uskup dan pewarta injil di daerah Skandinavia. Sebagian besar masa hidupnya ia manfaatkan untuk mewartakan injil Kristus kepada kaum kafir Norsemen, atau akrabisapa, Viking yang bengis dan liar. Semasa muda, Asgarius menghayati suatu cara hidup yang baik seturut kebiasaan-kebiasaan Kristen yang berlaku pada masa itu. Kemudian, ia memutuskan untuk menjadi seorang rahit Benediktin. Untuk itu, ia masuk biara Benediktin di Korbi dan menjadi asuhan Pascasius Radbertus. Segera setelah ia mengucapkan kaul, ia bersama beberapa orang rekannya diutus ke Westphalia untuk mendirikan sebuah biara baru di antara orang-orang Sakson di Jerman Utara. Biara baru ini dinamakan biara Korvi, atau Korvi baru. Dari sinilah, Asgarius diutus untuk mewartakan injil ke berbagai wilayah yang masih kafir. Ia pernah tinggal di Istana Lois, putra Karel Agung. Di sini, ia berhasil mengajak Raja Harald dari Denmark untuk memeluk agama Kristen. Ajakan ini disambut dengan baik oleh Harald. Setelah kembali ke negerinya, Harald mengundang Asgarius untuk memulai karya misi di antara kaum danes yang masih kafir. Di Denmark, Asgarius mewartakan injil dan berhasil mendirikan sebuah sekolah. Dari Denmark, ia berlayar ke Swedia dan tiba di Birka, ibu kota Swedia yang lama. Ia diterima dengan baik oleh Raja Rund. Perigar, salah seorang anggota dewan kota mendirikan sebuah gereja di wilayahnya. Itulah gereja pertama di Swedia. Sekembalinya ke Jerman, Asgarius ditabiskan menjadi uskup kota Hamburg dan diangkat menjadi utusan paus Gregorius keempat untuk menjalankan misi gereja di wilayah Jerman bagian utara. Sebagai seorang uskup, Asgarius menghadapi banyak masalah, terutama dari kaum Norsemen yang kembali kepada praktik-praktik kekafiran, menyembah Dewa Odin dan Thor. Meskipun demikian, Asgarius tetap teguh dalam karya mewartakan injil. Ia mendirikan beberapa gereja di Swedia dan menempatkan seorang imam di sana untuk mengembalakan orang-orang yang telah menjadi Kristen. Asgarius adalah perintis pewartaan injil di antara suku bangsa Skandinavia, Swedia, dan Denmark. Ia membuka jalan bagi para misionaris di kemudian hari, seperti Santo Siegfrieds yang membawa orang-orang itu ke dalam kekristenan pada abad ke-11. Ia meninggal sebagai seorang uskup pada tahun 865 di Bremen, Jerman.